Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, shalom dan salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita semua masih dalam keadaan suka cita dan sehat selalu. Mengakui cabuli enam anak, calon pendeta itu minta maaf kepada keluarga korban. Kasus pencabulan terhadap enam anak yang dilakukan oleh seorang calon pendeta berinisial SES 35 tahun di Alor, Nusa Tenggara Timur, jadi sorotan. Menurut kuasa hukum SES Amos Lavu, kelainnya telah ditahan di Markas Kepolisian Resor atau Mapolres Alor sejak Senin 5 September 2022. Tersangka SES sangat kooperatif saat diperiksa oleh penyidik. Dan dia juga mengakui semua perbuatannya terhadap para korban, orang tua dan keluarga korban, serta sinode gereja masih injil di Timur atau Gemit. Sementara itu, Ketua Majelis Sinode Gemit, Pendeta Mary L.Y. Kolimon menegaskan, pihaknya telah memutuskan untuk menangguhkan penahbisan tersangka SES sebagai pendeta. Lalu pihak gereja juga sudah berkoordinasi dengan Ketua Majelis Klasis atau KMK dalam penyelidikan internal kasus itu. Seperti diberitakan sebelumnya, Amos mengatakan kelainnya minta maaf kepada korban dan keluarga serta organisasi yang dia ikuti. Ia meminta maaf secara tulus kepada semua organisasi masyarakat, organisasi kepemudaan Kristen dan semua masyarakat NTT. Kasus itu terungkap setelah salah satu orang tua korban melapor ke polisi. Dari penyelidikan sementara, tindakan tak senono SES dilakukan sejak Mei 2021 sampai Maret 2022. Demikian pembahasan kita kali ini kurang lebih mohon maaf dan Tuhan memberkati kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sialam.